pengennya sih dia main musik juga ya karena kita 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 dua-duanya di bidang musik jadi semoga dia suka nyanyi dan semoga dia bisa menjadi orang yang merasakan kebahagiaan dari musik kita ini ya one day kalau misalnya kalian kasih rezeki gitu punya ngomongan gimana nih udah kebayang belum gitu mendidik anak gitu dengan dua budaya beda sayang sekali sayang sekali anak kita itu mungkin hidunya gede dan giginya berantakan jadi semoga jadi bagus ya kalau aku sih ya karena saya ini anak bungsu ya jadi saya agak kurang tahu kehadiran makhluk yang lebih muda daripada saya karena saya dari kecil itu kan selalu jadi yang paling kecil sementara dia kan anak sulung ya punya adik satu ini lebih muda Oh iya dia lebih muda lima tahun sih sekarang Iya ternyata ya tapi kan ya badannya gede ya sebenarnya sih awalnya agak nggak kebayang sih kalau punya anak tuh kayak apa ya rasanya mungkin sesuatu yang paling dekat saya bisa analogi analogikan memiliki anak mungkin saya pernah punya satu peliharaan yang sangat saya cintai gitu mungkin tapi kalau anak kan pasti tingkatannya lebih luar biasa lagi daripada itu ya cuman untuk peliharaan saya dulu itu saya punya anjing yang sangat saya suka saya sangat cinta tapi sayangnya sudah merasa namanya Zeus sampai saya bikinin lagu segala macem dan saya merasa kayaknya hampir 80 persen gaji saya apapun yang saya punya itu untuk dia jadi otomatis saya yakin kalau saya punya anak saya akan melakukan dua kali lipat lebih dan lagi daripada itu jadi saya kayaknya saya punya tipe yang akan melakukan apapun untuk anak saya tapi ya itu saya agak takut ngemanjain sih sebenarnya nalur ibu-ibu pasti kayak gitu tuh iya cuman saya agak takut memanjakan karena saya tipenya orangnya manjain banget jadi bantuannya dari dia kamu tolong ya kalau aku memanjakan anak gua mungkin cuek ya aduh gimana sih ini nanti anaknya kesian oh iya anaknya kesian iya pokoknya kalau kita punya anak satu hari ya itu akan menjadi sebuah anugerah yang luar biasa kita pasti akan pelihara dan yang paling senang sih karena kalau misalnya anda nih bakal jadi cucu pertama dari keluarga kato ya so 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 dari keluarga Simang Untong aku kan buntu dari lima ya ponakanku udah berjubel udah belasan gitu kalau bapak kumbis udah tidak heran cuma kalau buat keluarga Hiro mungkin itu bakal jadi cucu pertama ya ya kita menantikan sih ini sedang berusaha wuhuh doakan terus kalau Hiro kebayang nggak nanti kalau punya ngomongan kayak gimana gitu emang bapak yang seperti apa kamu malah dari orang juga jenis Jepang gitu ya ntar malah pinteran anaknya itu salah satu PR buat kita ya kita bingung itu harus mengasuh dia dalam bahasa apa gitu mungkin bahasa Indonesia dan bahasa Jepang tapi banyak juga yang bilang ke saya orang-orang yang sudah punya anak yang hasil dari dua beda negara ya ada yang bilang sebaiknya tetap berpegang pada satu bahasa ibu nanti yang satu lagi diajarkan setelah dia sudah agak besar supaya fondasi bahasa yang jelas ada yang bilang begitu ada yang bilang campur aja nggak papa karena anak kecil itu akan menyerap segala sesuatu dengan mudah jadi nggak papa kalau dua-duanya tapi ya itu bingung ada pro kontra nya sih ada yang bilang mendingan udah kalau misalnya sehari-hari dia bahasa Indonesia paling sering didengar itu aja dulu Jepangnya nanti setelah dia agak gedean tapi menurut saya bahasa Jepang lebih kompleks dan sulit sih kayaknya itu harus yang lebih dulu diperkenalkan ya jadi bahasa Jepang dulu tapi nanti orang-orang di sekitarnya Indonesia semua itu kan pusing kamu harus belajar bahasa Jepang berarti dunia anak Mbak Arina udah benar segitu siapnya ya sampai riset gitu ya nanya-nanya iya 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 jadi udah kebayang ya nanti walaupun masih ya akan kesehatan seperti ini seperti ini gitu ya seekor Hai rencananya udah ada kebayang belum sih mau punya ngomongan berapa gitu sih justru Ah sedi kasihnya aja ya kalo ideal sih 2 biar ada temennya ya kalo sendirian kat kesian cuma ya kalau dapet aja tuh juga nggak papa kalau dua ya sungguh iya iya Awap apa 672 iya ינו sedikasinya aja iya kalau dapat-dapat aja udah syukur iya nih, aduh udah senja usia aku nih, semoga berhasil amin, amin, amin kira-kira kalau selain bahasa nih hero nih nanti apa sih yang bakal ditanemin ke anak-anak atau berikan pengennya sih dia main musik juga ya karena kita dua-duanya di bidang musik, jadi semoga dia suka nyanyi dan semoga dia bisa menjadi orang yang merasakan kebahagiaan dari musik tapi ya namanya orang tua kan hanya bisa berharap ya, kadang DNA yang masuk ke generasi di bawah kita itu bisa aja perulangan dari nenek moyang di atas-atas kan jadi kayak orang tuanya hero kan sebenarnya bapaknya hero tuh guru besar kimia jadi dia dulu berharapnya ya hero kerja di bidang kimia tapi kenyataannya gimana kimianya, jago gak? tidak berbakat ya gitu pasti orang tua kan punya harapan sampai papanya putus apa iya jadi ya kami sih berharap apapun yang nanti dilakukan oleh sang anak apapun yang bisa bikin dia bahagia aja deh yang penting diseriusin gitu ya misalnya milih apa gitu oke oke ya harus di pasangan tuh harus kaya di buanya dia total anak harus total sukses gitu dua-duanya nah kan dari tadi kan nyambung aja nih gitu ya soal beda-beda budaya terus nanti kalau punya anak gimana-gimana gitu nah ini satu lagi nih ya buat bunda-bunda di rumah nih gitu bagi tips lah gitu untuk apalagi yang baru mau menikah dengan beda budaya gitu dan perbedaan usia juga ya kira lebih muda 5 tahun nih terakhir gimana nih tipsnya menjaga hubungan supaya tetap harmonis gitu 5 tahun itu gak begitu kerasa ya bedanya ya mungkin sepertahun itu baru kerasa kali ya kayak biasanya kita merasa gap dari usia itu dimana ya sederhana musik gitu kali ya mungkin ya jadi ada dan terutama ini ya kalau misalnya budaya Jepang yang masuk ke Indonesia itu kan sesuatu yang udah kuno biasanya dibuang ke Indonesia kayak kita dulu nonton voltus kan tapi di Jepang gak beken dia aja gak tau voltus apa gak tau itu voltus apa jadi ya kadang ada hal-hal yang saya tau dia gak tau dia tau saya tau kok koronotomo aja aku baru tau jadi banyak memang hal-hal yang kadang kita tidak hidup di jaman yang sama ya tapi ya justru itu bisa memperkaya pengetahuan masing-masing sih jadinya bisa saling sharing saling tuker informasi kan dan yang paling penting sih bisa mengkomunikasikan apa yang kita mau itu kayaknya utama dalam semua hubungan ya mau suami istri mau hubungan kerja misalnya saya juga dengan bentaya juga dengan manajemennya ya sama sih kalau misalnya kita ada sesuatu unek-unek jangan ditumpuk pasti kacau hubungannya harus ungkapkan jadi itu sebenarnya sih lintas budaya lintas usia segala macem yang pentingnya itu harus komunikasi yang lancar tapi kalau kita ketemu sama orang yang benar-benar cocok dan benar-benar nyaman itu sebenarnya perbedaan usia dan satar belakangnya itu gak ngaruh sih menurutku gak ngaruh ya 7 tahun gak ketemu gitu gak ngaruh ya iya gak gitu aneh gak jodoh ya makasih banyak ya Arina Hiro ayah sama-sama sama-sama ayah 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 selamat menikmati selamat menikmati